Di balik kulit cantik yang sesungguhnya ada Diva Beauty Drain. Dengan kolagin aktif, elastin dan vitamin E, mengembalikan cansik mudamu. Dua botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Walaupun kita sudah membaca atau sudah mendengar keterangan dari KPK tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada saat penyerangan itu, Mas, 11 April, saya ingin mendengar langsung dari Bang Novel Penuturan, apa persisnya yang Abang ingat dari peristiwa subuh itu, Bang? Pada pagi itu memang saya sedang pulang dari masjid setelah sholat subuh. Kemudian ketika saya berjalan, seperti beberapa waktu sebelumnya, saya merasa diikuti. Ada motor dari belakang arah belakang saya. Beberapa hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, setiap ada motor yang di belakang saya, saya selalu waspada. Tapi hari itu, Alhamdulillah mungkin saya sedang berpikir positif dan kemudian saya biarkan. Ternyata dia kemudian menyiramkan cairan ke mata saya. Nah, cairan yang disiramkan itu kemudian dalam 1-2 detik saya rasakan panas seperti terbakar. Saya pernah punya beberapa pengalaman, orang yang kena air keras itu efeknya cukup serius, cukup berat, apabila tidak segera dicairkan dengan air, tidak segera diberikan air yang banyak. Ketika disiram, Bang Novel langsung merasa, wah ini serangan memang hendak melukai. Tidak terbersih ini, jadi memang langsung. Awalnya saya ketika disiram itu kan seperti air biasa, cuman 1-2 detik setelah penyiraman, saya baru merasakan reaksi keras sekali, seperti kulit terbakar. Karena itu reaksinya keras sekali dan saya langsung menjamkan mata, saya segera berlari menuju untuk mencari air. Karena saya tidak bisa melihat, kemudian saya sempat bentur pohon rasanya di sana, dan kemudian karena saya sudah membentur pohon, tentunya saya harus lebih cepat lagi untuk sampai ke air, dan saya teriak kepada tetangga untuk membantu. Alhamdulillah tetangga di dekat rumah saya, mereka bereaksi dengan sangat cepat, dan kemudian saya bisa dibantu untuk segera ke tempat air. Jadi kemudian langsung? Saya siram air dengan sebanyak-banyaknya, dan itulah yang membuat Alhamdulillah, kalau mbak lihat mata saya sudah bisa punya peluang untuk melihat kembali, dan kulit di muka saya Alhamdulillah sudah kembali. Walaupun pada saat kejadian itu, saya sudah ikhlas, mungkin ini barangkali saya tidak bisa melihat lagi, dan barangkali muka hancur. Tapi Alhamdulillah, saya tidak pernah melihat sesuatu dengan berat. Saya melihat sesuatu dengan bersyukur. Ketika serangan itu langsung terbersit di benak itu langsung itu, langsung kemungkinan terburuk itu pun sudah terbersit? Ya, saya ketika itu sudah berpikir, ini saya tidak akan bisa melihat, karena ketika sampai di rumah sakit pertama kali, saya sudah melihat, saya sudah merasakan bahwa sakit di mata saya itu seperti mata yang ditarik dari tempatnya, dan itu sangat sakit sekali. Begitu juga dengan muka, saya merasakan pedihnya yang luar biasa. dan itu yang kemudian saya berpikir, wah ini efeknya juga sangat berat rasanya. dipersembahkan oleh dan juga yang telah berisi. terbaik dari kami yang luar biasa, dan itu beri sesuatu dengan selama scripture. dan juga yang luar biasa di penilaiannya. dan juga yang luar biasa. Terima kasih.